Pemirsa Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE sudah ditanda tangani Presiden Joko Widodo. Dikutip dari kantor berita antara menyebutkan, penanda tanganan Undang-Undang itu dilakukan Presiden Joko Widodo di Jakarta tertanggal 2 Januari 2024 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada tanggal yang sama. Dengan penanda tanganan tersebut, maka Undang-Undang ITE yang merupakan hasil revisi atau perubahan kedua ini mulai berlaku. Dalam salinan Undang-Undang ITE yang dilihat dalam laman gdh.setnek.go.id terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang ITE, antara lain pada pasal 27. Pada pasal 27 Undang-Undang ITE yang baru disebutkan bahwa yang termasuk perbuatan dilarang dalam Undang-Undang ITE yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Selain itu juga setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pemerintah bersama DPR juga menyisipkan dua pasal diantaranya, pasal 27 dan pasal 28, yaitu pasal 27A dan pasal 27B. Pasal 27A berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 27B ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. KMB Balipos melaporkan